Intro Halo semuanya, apa kabar? Untuk kelas 10 akutansi Nah hari ini kita jumpa lagi di video pembelajaran etika profesi dengan Ibu Liza Minggu lalu kita sudah masuk materi baru untuk materi bab 5 Nah kemarin kita sudah bahas tentang faktor risiko kecelakaan kerja Hari ini kita akan melanjutkan materi kita Nah apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas pencegahan terjadinya kecelakaan kerja Baik anak-anak semuanya, silahkan disaksikan materi berikut ini Oke baik anak-anak langsung saja Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis pencegahan kecelakaan kerja Dimana minggu lalu kita sudah membahas tentang bahaya dan risiko kecelakaan kerja Disini kita melanjutkan bagaimana sih mencegah kecelakaan kerja itu Nah materi pokoknya disini subab yang B Faktor penyebab risiko kecelakaan kerja dan pencegahannya Materi 1 dan 2 telah kita pelajari Hari ini kita akan masuk materi terakhir Yang ketiga pencegahan kecelakaan kerja B faktor penyebab risiko kecelakaan kerja dan pencegahannya Jadi yang ketiga pencegahan kecelakaan kerja Kecelakaan kerja itu terjadi karena suatu bentuk kerugian Baik bagi korban kecelakaan kerja maupun perusahaan atau organisasi Nah upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul Serta untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja Berdasarkan teori domino efek Penyebab kecelakaan kerja disini dapat dirancang berbagai upaya untuk pencegahannya Yang pertama melalui pengendalian bahaya di tempat kerja Ada dua, pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja Dan tindakan tidak aman di tempat kerja Nah kan ada kita kemarin belajar tentang faktor penyebab kecelakaan kerja Ada unsafe condition sama act condition Nah ada kondisi yang tidak aman serta tindakan yang tidak aman Nah disini intinya adalah harus dilakukan pementauan dan pengendaliannya Baik kita lanjutkan Nah upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan ada tiga Yang pertama pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja Yang kedua konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja Dan yang terakhir pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja Sedangkan melalui sistem manajemen ada tiga Yang pertama prosedur dan aturan K3 di tempat kerja Penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja Lalu ada penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja Nah jadi sistem manajemen ya sarana dan prasarana Misalnya ada alat untuk mengendalikan terjadinya kobaran api di tempat kerja Yang tabung warna merah itu warna pernah lihatnya Nah itu contoh salah satunya Oke kita lanjutkan Tingkungan kerja yang memenuhi syarat pencegahan pencelakaan kerja Yang pertama harus memenuhi syarat aman Meliputi higien umum Ya higienitas umum Sanitasi Ventilasi udara Pencahayaan dan penerangan di tempat kerja Dan pengaturan suhu udara ruang kerja Yang kedua harus memenuhi syarat keselamatan Meliputi kondisi gedung dan tempat kerja yang dapat menjamin keselamatan Yang ketiga memenuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan Meliputi pengaturan penyimpanan barang Penempatan dan pemasangan mesin Serta penggunaan tempat dan ruangan Lalu metode guna melakukan peningkatan keselamatan kerja dalam industri Itu bisa klasifikasikan menjadi beberapa poin Yang pertama ada peraturan-peraturan Nah peraturan-peraturan ini berupa perjanjian atau ketentuan Mengenai beberapa hal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan Yang kedua ada standarisasi Disini adalah penetapan standar-standar atau batas-batas yang sifatnya resmi Semi resmi maupun yang tidak resmi Yang ketiga ada pengawasan Ini adalah tindakan usaha penegakan peraturan yang harus dipatuhi Dan merupakan tindakan deteksi awal ketika terjadi penyimpangan dari peraturan Selanjutnya ada riset teknis Ini adalah hal-hal yang meliputi tindakan penyelidikan, penelitian, dan pencegahan dari potensi bahaya Di dalam dan akal di luar lingkungan tempat kerja Yang kelima ada riset medis Ini adalah penelitian dampak yang sifatnya fisiologis Atau patologis dari faktor-faktor potensi bahaya di lingkungan tempat kerja Termasuk juga teknologi yang digunakan Lalu ada fakt riset psikologis Ini merupakan tindakan penyelidikan dan penelitian pola-pola psikologis Yang dapat menyebabkan munculnya potensi bahaya Dan yang terakhir ada riset statistik Ini adalah upaya penelitian dan penyelidikan untuk mengetahui jenis kecelakaan Waktu terjadinya kecelakaan Banyak korban, tipe korban, dan apa saja penyebab kecelakaan tersebut Selanjutnya, kecelakaan kerja juga dapat dikurangi Dicegah atau dihindari dengan menerapkan program yang dikenal dengan 3E Atau triple E Yaitu ini dari penelitian Sedarmayanti tahun 2011 Yang pertama, engineering atau teknik Engineering ini artinya tindakan pertama adalah Melengkapi semua perkakas dan mesin dengan alat pencegah kecelakaan Safety guards misalnya Tombol untuk menghentikan bekerjanya alat atau mesin Serta alat lain Agar mereka secara teknis dapat terlindungi Jadi kayak misalnya emergency, tombol emergency gitu ya Misalnya terjadi suatu hal yang tidak dikenal Langsung tinggal pencet tombol itu sudah semua mati gitu ya Tidak berfungsi Lalu education Nah ini pendidikan Education artinya perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai Untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat Dalam rangka mencapai keadaan yang aman Safety semaksimal mungkin Dan yang terakhir ada enforcement Ini pelaksanaan Enforcement artinya tindakan pelaksanaan Yang memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan kerja dilaksanakan Oke jadi banyak beberapa metode Atau misalnya program untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja Nah anak-anak tugasnya sudah mislampirkan di Google Classroom Perhatikan deadline pengumpulannya ya Oke Nah itu dia materi kita tentang pencegahan kecelakaan kerja Gimana? Mengerti? Ya mudah-mudahan anak-anak semua dapat mengerti Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar Baik semuanya Thank you for watching Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis Mohon maaf apabila ada salah kata Jangan lupa like this video, komen dan share dan tentunya di subscribe Kita jumpa minggu depan dengan video materi kita yang baru Oke semuanya sampai jumpa See you Sub indo by broth3rmax